Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan channel dari Selat Sunda 76HI. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana proses penyeberangan truk aksor gudang garam yang akan menyeberang di Selat Sunda. Nah, Selat Sunda ini adalah selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan jangan lupa subscribe channel Selat Sundanya ya. Oke, nggak perlu lama-lama. Mari kita menonton video ini. Selamat datang di Youtube channel Selat Sunda 76HI. Hari ini kita berada di Pelabuhan Merak. Tempatnya di parkiran Termaga 3 ya teman-teman. Di sini kita sudah ada mobil-mobil. Mahal ya ini mobil-mobil Mercedes guys. Kebetulan kita mendapat kesempatan nih guys buat review dalamnya nih. Kita kenalan dulu nih. Ini dengan bang siapa nih Pak? Ini abang siapa namanya nih? Bang Rembol. Bang Rembol ya? Asik. Ini mau dikirim kemana bang? Ini mau ke Lampung. Oh ke Lampung. Semuanya? Ini yang kota bumi, belakang itu upah lebang. Macem-macem ya ya? Iya macem-macem. Ada abang Sirwani juga nih. Ada buat ininya ya, anginnya ya? Kita boleh masuk ke dalam mobil bang? Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan. Makasih Bang. Lampung nih kita mau ngeliat-liat dalemnya nih ya. Apa pak? Kita mau masuk ke dalam dulu pak. Mau masuk ke dalam mobilnya nih. Masuk ke Youtube? Iya nih. Pas apa nih pak? Pas apa? Perik. Perik. Mobilnya mana? Oh yang depan ya? Oke yang depan. Kita coba dulu. Masuk dulu ya. Oke. Pan. Gue masuk ke dalam mobil ya. Oke. Masuk ke mobil. Masuk guys. Waduh. Lega dalemnya pak ya. Ini dengan pas apa pak? Ini Kang Lamani ya. Kang Lamani ya. Saya manggilnya siapa nih? Kang aja. Kang aja ya? Oke Kang. Asli mana asli? Asli Kediri. Kediri. Ini mobil berarti dari Kediri. Dari Kediri. Mantap ya. Bawa rokok pak ya. Iya bawa rokok. Ini kan mobil Mercy ini terkenal dengan mobil Eropa pak ya. Jadi teman-teman banyak yang pengen tahu nih pak mungkin. Ya kan kegunaannya. Apa aja. Dalemnya. Iya. Ini kebetulan ada kesempatan kita nih untuk naik ke dalam mobil. Jadi kita review aja dalamnya pak ya. Iya ya. Ini guys. Dalamnya guys. Betulnya lagi dapat katakan ya. Teman-teman baru sih itu adalah pembuatan. Kita di dalam mobil Mercy. Akros ya pak ya. Akros ya pak ya. Akros ya. Akros ya. Ini. Apa nih pak nih kalau boleh tahu pak? Yang ini. Ini lampu. Ini apa nih? Itu buka di angin. Kalau mau biar angin masuk. Ini tinggal. Hmm. Jadi bukan ini ya? Bukan. Iya. Oh iya. Biar angin aja ya. Udara ya. Wow mantep nih pak. Ventilasi. Ventilasi lah ya. Ini ada. Ventilasi juga ya. Ini ya. Berankas. Berankas ya. Buat penyimpanan pak ya. Warnit juga nih penyimpanan rahasianya nih. Ini lumayan tinggi loh pak. Lumayan tinggi nih pak mobilnya pak sumpahnya. Ini kalau boleh tahu nih pak. Bapak kan udah berapa tahun bawa mobil ini pak? Ini mobil baru sejak 2018. Ambil 3 tahun lah. Hampir 3 tahun ya bawa mobil ini ya. Apa pak selain bawa mobil Mercedes ini selain dulu bawa mobil apa pak? Mercedes juga. Tapi tipenya yang beda. Tipenya yang 2. Dulu yang 2018-2018. Oh yang lama udah lama ya. Yang Tronten ya. Yang Tronten tuh. Oh yang dulu Tronten ya. Oke oke. Apa bedanya pak sama mobil yang lama sama yang sekarang pak? Yang gak ada selain di mobil lain pak? Ini bedanya ini Matic. Oh ini Matic pak? Ya Matic ini. Ini tetap ada personalnya pakai gigi juga. Cuma Matic otomatis. Nanti ikuti kecepatan. Ikuti kecepatan. Ya tinggal gas aja nanti. Sama lagi. Anu komputer yang ngoper. Yang ngoper. Iya. Tapi mereka Matic. Iya Matic. Makin pagi naik naik tinggi terus. Ternyata itu kita nge-rem. Itu bergurah sendiri juga. Oh turun sendiri giginya. Tinggal gas sama rem aja ya pak? Iya gas sama rem. Ini cuma ini aja. Ini masuk. Maju. Ini netral. Yang mana maju pak? Ini maju. Ya udah gas. Gitu aja. Yang netral N. Ini netral. Air mundur. Air mundur ini. Gitu aja. Ini bisa di set. Di set itu maksudnya di kunci gasnya. Oh jadi misalkan kecepatan 40 km. Udah lari segitu aja. Udah udah bisa nge-gas kita. Mana tombol lah pak? Buat metal. Ini buat set. Ini set ya. Jadi kita lari 80 km. Udah becet. Udah jalan terus 80 km. Kembali normalnya gimana nanti? Kalau ada nge-rem kita dada nge-rem otomatis. Otomatis nge-rem lagi kembali ya. Wah canggih ya mobil apa ya. Pajar mahal apa ya? Iya mobil pintar ya. Jadi seneng apa bisa bawa mobil ini pak? Ya alhamdulillah seneng. Seneng ya. Karena gak semua orang bisa bawa mobil ini ya pak. Kesempatan ya. Ya soalnya kayaknya setahunya yang punya baru. Yang garam ya ini yang. Betul. Iya betul. Yang lain kurang tau kayaknya gak pernah. Ada sih cuman jarang lah ya. Jarang lah. Jarang pak bener. Di jalan selama. Kita jalan di jalan. Gak pernah tau ada yang kayak gini. Kayak gini ya. Udah gak rampungnya. Oke ini saya mau ngeliat ini gunanya buat apa nih pak. Yang gak saya lihat di mobil lain soalnya pak ya. Ini pak gunanya buat apa nih kedua ini. Ini handem. Ini handem ini. Yang belakang cuma ini. Ini gak dipungsikan. Gak dipungsikan gak ya. Ini gak usi. Ini? Ini handem juga. Ini kadangnya turun tapi pak. Iya turun. Ngerem tangan ya. Iya rem tangan. Ngerem tangan ini ya. Iya rem tangan. Ban ya. Kalau dari kiri udah gak bisa jalan. Ini pakem lah. Pakem lah ya. Ada angin. Angin ya. Kuncinya mana kuncinya. Pas saya mau lihat kuncinya pak. Kuncinya ini. Ini kontak. Oh kontaknya begitu ya. Jadi kalau ditarik mati ini. Tarik mati. Cuma saya merasa. Waduh. Kontaknya begini ya guys. Waduh. Kontaknya gitu ya. Pokoknya lain daripada yang lain ya. Jadi kalau mau. Wih gak fokus kameranya. Gak ngebentuk kuncinya sama sekali. Ini guys. Kuncinya guys. Jadi kalau mau nyalain tinggal colok aja dalam pak ya. Colok. Di colok lagi belum belum nyala. Ini tombolnya. Tombolnya. Tinggal masukin aja. Nyalainnya di starter ya. Wah nyalain ya. Mantap. Lihat. Dan ini ada indikatornya. Indikatornya ya. Jadi ini modelnya dicolokin. Statternya ada di sangkinknya. Tak ada tombolnya gitu. Wih. Mantap pak. Jadi. Matiin tekan juga ya. Sudah ada AC. Ini juga guys. 10 AC ya. Kuncinya di puter gitu kan. Jadi. Audionya ada juga ya. Jadi. Ada lagi gak hal yang harus temen-temen tahu pak. Ini kalau kita. Kita. Ke jalan yang betak. Tata atas yang. Jalan rusak. Jalan rusak. Slip gitu kan. Jalan slip ya. Kan rusak kadang. Terada. Iya. Ini tinggal di. Ini. Ini di kunci ini. Di kunci gadang ini. Hmm. Ini ya. Kalau keadaan ban lagi sini ya. Ini di kunci gadang. Sudah. Jalan. Jalan ya. Nggak bisa. Repot-repot. Kita cari. Apa. Contohnya. Contohnya kayak naik kapal lah gitu. Sampai licin ya. Tablin nih pak. Ya tablin. Tablin ya. Di kanan ya. Di kunci gadang yang gadangnya satu. Di kunci. Di kunci ya karanya kayak. Dukad 1. Kalau di. Itu kalau jalan yang tanah. Yang beledok gitu. Ya. Itu juga bisa. Bisa. Kalau itu gak bisa. Jalan kan. Jadi gardannya nyala semua ini ya Jadi kayak mobil inilah mobil-mobil dalam truk itu Pak ya Jalan lagi mantep lah pokoknya Pak fasilitasnya saya juga baru ini naik ke mobil ini Pak Udah lama sih pengen review cuman baru ini kesempatan nih kebetulan Irwan yang jaga Jadi Bapak mau ngirim ke Lampung ya Pak ya semoga selamat sampai tujuan ya Pak ya Ini nanti kita pantau juga pada saat naik ke kapal nanti kebetulan naik kapal Ataya kayaknya Iya enak kapalnya pokoknya Makasih ya Pak udah di izin ini Pak di izin naik ke mobil ya Semoga bapaknya sukses buat temen-temen juga ya Oke jangan lupa nonton di channel Selat Sunda 766 hi Oke guys ini mobilnya udah mau naik kapal ya Semoga teman-teman semua terhibur ya dengan review mobilnya ya jadi biar tahu bagaimana pengoperasikan truk GGML ya truk aksor Jadi sekian aja video dari saya semoga temen-temen semua terhibur dan selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah ya Saya akhiri video ini dengan walaikumsalam salam sukses salam sehat buat kita semua amin Hati-hati ya Pak Bang Aku 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 hai hai guys hai hai hai